Halo-halo, kembali lagi di channel Krishna Adityo Pada kesempatan kali ini, Mas Chris mau membahas tentang salah satu genre musik Yang benar-benar Mas Chris suka dan Mas Chris dalami Dan benar-benar, ya, Mas Chris nggak bisa move on dari situ, teman-teman Dan genre musik ini, itu sudah jauh hadir sebelum lahirnya Komposer-komposer musik klasik yang teman-teman kenal Saat ini Kita simak videonya, teman-teman Oke, teman-teman, kita akan membahas salah satu genre musik namanya Celtic Music Teman-teman baru pernah dengar atau sudah pernah dengar bahkan suka dengan genre ini Di beberapa bulan lalu, Mas Chris pernah membuat video tentang ini, teman-teman Itu videonya Mas Chris sebut Swiss folk music, Italian folk music, kemudian Ireland folk music gitu ya Jadi musik-musik origin dari sana Dan, misal pada masa lampau, daerah-daerah tersebut ini pernah dihuni atau diduduki oleh peradaban yang saling keterkaitan Mereka punya karakter yang sama dari antara region satu dengan region yang lain Misal dilihat dari karakter musiknya, kulturnya, barang apa yang mereka buat Seperti itu, teman-teman Indonesia bisa aja disebut sebagai ada folk musicnya, gambelan ini bisa aja ya Seperti itu, mungkin juga loh ya Tapi Mas Chris belum pernah menemukan jurnal yang menulis tentang itu Atau Mas Chris memang yang belum pernah baca aja Oke, nah Kalau kita tarik mundur ya Kalau kita pindah ke masa lampau Masa sebelum, jauh sebelum lahirnya Musisi-musisi atau komposer-komposer klasik terkenal yang kita kenal saat ini Yaitu tahun 400 before Christ ya Sebelum Kristus Ada yang namanya Herodatus Dan ada 100 tahun lagi, lebih lama lagi Jadi 500 tahun before Christ Ada yang namanya Hekaitus of Miletus Nah, mereka ini merupakan tokoh, teman-teman Tokoh yang menuliskan Ya, mereka menulis tentang peradaban Nggak tahu nih nulisnya pakai huruf apa gitu pada zaman dulu ya Apakah sudah ada tulisan Latin yang saat ini kita pakai Atau mereka menggunakan tulisan-tulisan di bahasa kuno Peradaban yang mereka tulis ini merupakan peradaban di zaman logam kuno Berarti benar-benar lama, teman-teman Nah, peradaban ini atau bisa juga disebut sebagai suku juga Ada suku-suku juga disitu Namanya adalah Keltois, teman-teman Peradaban ini disebut Barbarians Dan ada juga sukunya ini namanya adalah Keltois Nah, ini yang mereka bahas Si Keltois ini Menduduki atau mereka mendominasi Eropa, teman-teman Terutama Eropa Barat Ireland, Britain Kemudian Spain, Portugal, Wales Nah, negara-negara ini Mas Chris akan sebut terus di video ini, teman-teman Karena mereka saling keterkaitan Nah, si Keltois ini atau zaman Barbarian ini Atau zaman logam ini, teman-teman Bangsa Barbarian ini Mereka juga punya jobdes-jobdes yang sama dengan kehidupan kita saat ini Ya, mungkin ada perbedaannya Sesuai dengan perkembangan zaman Zaman mereka adalah zaman perang Dimana zaman logam, mereka nempak-lempak pedang Baju-baju zirah, kayak gitu Ya, yang sampai sekarang ada resep pembuatan senjata Pembuatan pedang Atau pembuatan pisau tertanjam Di dunia namanya Damaskus Yang masih dipertahankan sampai sekarang Pisau Damaskus Nah, kalau di sekarang kan ada yang namanya politikus Ekonom Kemudian ada yang namanya juga pemuka agama Zaman dulu juga ada, teman-teman Kalau zaman perang ya ada yang namanya Chilstein, kepala suku Kemudian yang war commander atau warlord gitu ya Para pemimpin perangnya Dan kalau orang dulu nyebut pemuka agamanya namanya Druids, teman-teman Druids Ya, kalau sekarang nyebutnya kalau orang-orang sana priest lah Ya, gitu deh Semacam itu, teman-teman Nah, mereka ini punya Apa ya, namanya Semacam Kelompok gitu Setiap Setiap tribes ini mereka punya Kelompok yang mereka mengembangkan Regin-reginnya itu tadi Semakin berkembang hingga mereka Menguasai seluruh Eropa, teman-teman Dan musik yang dipakai saat itu adalah musik yang saat ini Mas Chris jelaskan Ya, belum dikasih nama Celtic Music ya Tapi nanti kita akan bahas kenapa dikasih nama Celtic Music Ya, seperti sekarang juga ada Jobdes sebagai musisi Zaman dulu juga ada, teman-teman Musisi Alat musiknya yang sering dipakai Backpipes namanya Ini alat musik dari zaman dulu Backpipes, harpa Nanti juga kita bahas Dan kita maju sedikit ke tahun 1600 Teman-teman Nah, 1600 ini Ada yang disebut sebagai Celtic peoples Ya, Celtic peoples Nah, Celtic peoples ini juga Sekelompok Grup kultural gitu Yang mereka berpengaruh besar di Roman conquest Zaman penaklukan Romania Waktu itu Ya Nah, musik-musik yang dibawakan Masih berkembang di zaman itu juga, teman-teman Karena dinamakan Celtic peoples Maka musik ini disebut sebagai Celtic music Jadi yang sering dibawakan oleh orang-orang Celtic ini Tapi di sisi lain Ada jurnal yang mengatakan bahwa Celtic music bisa didefinisikan sebagai Musik original Atau origin Atau musik dari Musik asli dari Irish, Scotland, Wales Sama Cornwall Cornwall itu salah satu region Yang paling selatan dari England, teman-teman Nah, bisa juga seperti itu ya Karena Arkeolog-arkeolog banyak sekali membuat buku tentang ini Dan banyak peneliti juga membuat buku tentang ini Sesuai dengan versinya mereka masing-masing, teman-teman Seperti itu Musik Celtic ini sering banget dipakai Untuk wedding, festival Kemudian sering banget juga dipakai untuk penyambutan-penyambutan, teman-teman Ya, untuk dansa terutama Dance Nggak tahu dansanya apa Mereka pakai dansa apa di sana Ya, tapi ya seperti itulah musiknya Dan instrumen-instrumen yang dipakai Ini juga macam-macam, teman-teman Jadi mereka bermain formatnya adalah group Seperti kalau kita ya group musik Band, kayak gitu Cuman yang zaman dulu tuh mereka Pakai alat musiknya tuh Flute Kemudian backpipes tadi tuh pasti Ya, backpipes tuh pasti Kemudian Kalau teman-teman tahu disini ada biola Atau orang barat nyebutnya violin Nah, tapi kalau orang sana nyebutnya fiddle, teman-teman Ya, sama aja biola Kemudian ada juga harpa Nah, harpa ini masih kontroversial Karena mereka nyebutnya Irish Harp Atau Celtic Harp gitu Masih kontroversial dengan harpa yang ada di Egypt, teman-teman Nah, nggak tahu apakah jaman dulu Si bangsa Keltois ini juga Ada sampai di Mesir juga Mungkin juga nggak tahu apa peradabannya Ada saling keterkaitan antara mereka gitu Jadi, ketemu alat musik harpa ini Dan masih diperbincangkan tentang itu Aslinya dari mana Mungkin skillsnya yang beda Atau apa modelnya Atau coraknya Atau ukirannya Mungkin juga Masri juga belum bahas juga tentang itu Belum tahu juga, teman-teman Nah Dan mereka memainkan Sekali lagi group Sesuai dengan apa Apa namanya Kita memainkan sesuai dengan apa tujuannya gitu Misal Untuk penyambutannya Kayak gamelan gitu deh Gamelan itu kan ada juga untuk penyambutan Ada juga untuk nikahan Dan itu gendingnya kan beda-beda Seperti itu, teman-teman Kurang lebihnya begitu Nah, jadi musik ini tuh jauh banget Sebelum lahirnya musisi-musisi klasik Kalau teman-teman tahu Mozart, Beethoven itu kan dia lahir di tahun 1700-an Ada yang lebih tua lagi John Sebastian Bach itu tahun 1685-an Lebih tua lagi Vivaldi 1670-an deh Kalau nggak salah ya Jadi, kalau teman-teman nanya Mozart sama Bach tuan mana? Tuaan Bach Kayak gitu Ya, jaman-jaman Renaissance itu 1600-1700 Nah, tapi musik Celtic ini sudah berkembang dari Jaman yang Mas Chris tadi ceritain ke teman-teman semua Sampai sekarang Sadar nggak sadar Musik ini masih dipakai hingga saat ini Hingga detik ini, teman-teman Sebagai background musik, film Kalau teman-teman tahu lagunya Titanic Flute yang bagian depannya itu terinspirasi dari musik Celtic ini Kemudian Pirate of Caribbean Musik-musik animasi Bahkan anime Game Dan semuanya Banyak banget menggunakan musik ini Terutama game-game yang role-playing game RPG Sering banget pakai ini Gitu, teman-teman Kalau teman-teman tertarik dengan musik-musik yang seperti ini Silahkan teman-teman bisa baca jurnalnya Mas Chris akan coba memainkan sedikit alunannya Dan musik ini tuh Agak sedikit mengulang-ulang frase seperti ini, teman-teman Tapi enak Ya, gaya-gaya musiknya seperti itu, teman-teman Ya Oke, sampai sini dulu aja Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Semoga teman-teman bisa terinformasikan Apa yang Mas Chris suka Mas Chris pengen bagiin ke teman-teman semua Pengen kenalin ke teman-teman semua Dan kalau teman-teman suka dengan video seperti ini Silahkan like video ini Dan subscribe bagi yang belum Follow juga IG-nya Mas Chris At KRI-S-H-N-A underscore ADI-T-Y-U Teman-teman Kita ketemu di kesempatan berikutnya Tetap jaga kesehatan Dan salam harmonis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax